Halo teman-teman, berjumpa lagi di Ari SP Channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Google Authentic. Jadi banyak yang bertanya ke saya waktu melakukan verifikasi ataupun melakukan deposit pertama serta penarikan ada yang Google Authentic tidak bisa dilakukan ataupun kita sudah meng-copy kode dari Google Authentic dan sudah benar waktunya tapi tidak berhasil. Jadi ini solusinya teman-teman ya, yang terbaru, yang terupdate pokoknya. Jadi langsung saja kita ke bagian Google Authentic di Tokocrypto ya teman-teman. Karena di Tokocrypto kita wajib untuk verifikasi Google Authentic. Kalau yang di lain-lain seperti Binance dan Inodact masih agak longgar sedikit peraturannya langsung kita masuk ke bagian Tokocrypto. Oke disini, sebentar ya teman-teman ya. Saya keluarkan dulu ya. Ya. Sebentar dulu disini. Ulang lagi masuk ya. Bagian Tokocrypto. Oke jadi ini ada tampilan awal dari Tokocrypto. Dan langsung masuk ke bagian Oke jadi untuk tesnya, karena saya sudah ter-verified ya teman-teman. Tapi kalau bagi teman-teman yang belum ter-verified disana belum bisa masuk teman-teman ya. Jadi langsung saja ke fitur penarikan dulu. Ke bagian dompet dulu, terus penarikan ya teman-teman ya penarikan. Sebentar sebentar, saya ulangi secara pelan-pelan ya. Jadi masuk ke fitur dompet dan langsung teman-teman klik penarikan. Bagi yang sudah deposit ya teman-teman, karena Google Authentic di fungsikan untuk penarikan. Kalau yang deposit, mungkin tidak perlu Google Authentic. Jadi langsung ke bagian penarikan. Ya setelah itu klik BIDR seperti biasa. Ya dan disini sudah ada account bank ya. Jadi untuk video tutorial cara deposit dan withdrawal langsung saja cek di video sebelumnya teman-teman ya. Jadi disini saya fokus membahas mengenai Google Authentic saja. Disini kena saldonya minim ya. Jadi misalnya saya masukkan-sukan. Oke. Lanjut ya. Oke. Jadi disini sudah masuk dan seperti biasa kalian kirim kode lewat email. Terus yang kedua. Ini yang terpenting teman-teman ya. Ini yang terpenting. Kalian masuk ke bagian Google Authentic. Ya. Ke aplikasi Google Authentic. Kalau teman-teman yang masih belum download. Silahkan dia download dulu ya Google Authentic. Ya. Dan ini contoh awalnya. Contoh awalnya. Dan ini adalah teman-teman yang sudah melakukan. Apa namanya. Memasukkan user key Google Authentic dan gagal. Jadi sekarang solusinya apa. Solusi yang pertama teman-teman masuk ke bagian setting HP-nya. Ya teman-teman. Setting HP-nya di sebelah sini. Di sebelah sini juga boleh. Sama saja di bagian menu HP kita cari setting. Pengaturan sama saja ya. Dan cari bagian pengaturan jam. Di HP kalian masing-masing. Jadi tolong pelan-pelan karena fitur-fitur yang tersedia di gadget teman-teman semua. Dan gadget saya berbeda ya teman-teman ya. Apalagi sudah update iOS dan atau update Android. Jadi cari pengaturan jam. Jadi pelan-pelan ya teman-teman. Nah disini ya manajemen umum. Disini kelihatan ya. Disini manajemen umum dan terlihat tanggal dan waktu. Jadi klik bagian tanggal dan waktu. Dan ya disini ya. Klik tanggal dan waktu. Oke. Setelah itu kalian aktifkan bagian tanggal dan waktu secara otomatis di klik disini ya. Kalau ini saya tidak klik berarti saya tidak aktif. Setelah itu di klik supaya aktif. Dan pakai format yang 24 jam. Setelah itu langsung minimize dan masuk ke Google Authentic. Setelah itu langsung setelah masuk ke Google Authentic. Kalian klik bagian fitur disini ya. Pojok kanan atas ada di T3. Langsung kalian klik. Dan klik bagian setting. Setelah setting kalian langsung klik time correction for code. Dan setelah itu kalian klik CY and C now. Artinya apa? Sinkronasi now. Atau sinkronkan sekarang. Langsung aja kita klik now. Oke. Dan disini adalah time already correct. Dan langsung kalian klik OK. Jadi setelah otomatis. Poinnya seperti ini teman-teman ya. Di Google Authentic. Jika kalian tidak aktifkan fitur pengaturan jam kalian. Sesuai secara tidak otomatis. Maka jamnya atau zona waktunya akan berbeda. Jadi ketika kalian atur secara otomatis. Maka zona waktunya akan matching ya teman-teman ya. Antara Google Authentic. Dan juga jam di HP kalian. Atau tempat tinggal dan zona waktu kalian. Jadi secara otomatis bisa terkopi dengan benar. Jadi untuk selanjutnya tinggal copy paste aja. Tinggal copy. Ya seperti disini ya. Tinggal copy. Dan masukkan ke gini kalian ya. Google crypto kalian yang tadi. Ya seperti ini. Dan langsung. Dan lakukan proses seperti di awal tadi. Yaitu melanjutkan proses penarikan ya teman-teman ya. Jadi segitu saja ya. Gini ya. Isi daripada video kali ini. Untuk mengatasi copy. Dari nomor Google Authentic. Yang gagal. Di saat kita mengkompromasi ke. Akun toko crypto kita. Jadi semoga pada video kali ini. Bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Disclaimer. Perdagangan aset cryptocurrency dan juga forex. Merupakan aktivitas yang beresiko tinggi. Karena sifatnya yang fluptuaktif. Semua konten yang tersedia dalam channel ini. Merupakan pendapat dan opini pribadi. Maka dari itu. Setiap aktivitas yang akan anda lakukan. Harap selalu dipertimbangkan. Secara matang. Dan perlu bimbingan. Serta pembekalan ilmu yang cukup. Karena merupakan tanggung jawab anda pribadi. Sebelum lanjut ke videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan juga aktifkan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan info. Jika ada update video terbaru dari kami. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.